Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini Saya akan mereview ayakan beras PK sistem susun Kenapa harus menggunakan ayakan beras sistem susun Dengan menggunakan ayakan beras sistem susun Itu si Gaba akan 0% untuk masuk ke polisera Jadi posisi PK itu bisa 0% tanpa ada Gaba sebelum masuk ke polisera Yang mana saya dalam video ini Saya menggunakan ayakan PK itu yang satu Untuk yang paling atas itu menggunakan 8 sub Susun yang 8 sub Tapi menggunakan sistem getar Fungsi sistem getar adalah untuk mencegah Atau kalau memang ada padi yang kurang kering Misalkan kita mau menggiling padi yang kurang kering Nah ini tidak akan ada kendala saat menggunakan ayakan PK yang sistem getar Karena si padi tidak akan nyangkut Atau istilahnya tidak akan bebel ya Kalau istilah di Jawa Barat ya Nah untuk yang susunan kedua atau tingkatan yang kedua Itu menggunakan yang 12 lapis Fungsi yang untuk yang ke 12 lapis yang paling bawah Ini adalah untuk membersihkan Untuk menghilangkan gabah padi yang Nah tadi yang untuk pertama itu kan menggunakan 8 sub Dan otomatis masih ada padi yang ikut Yang kebawa ke PK ya Nah yang kedua kali ini ada untuk membersihkan Karena susunannya itu 12 lapis Dengan menggunakan 12 lapis inilah Gabah itu akan bebas Bapak itu akan bebas dari gabah Seperti apa ayakannya Dan pemasangannya seperti apa Dan fungsinya juga seperti apa Kita lihat saja videonya berikut ini ya Sebelum lanjut ke videonya Silahkan subscribe ya Untuk memperalat silaturahmi Nah seperti inilah Layakan susun 2 tingkat ya Kita bisa lihat seperti ini Yang 8 sub Sistem getar dia posisinya ada di atas Dan yang 12 lapis dia ada di bawah Nah seperti ini Jadi dari atas itu Dari paling yang paling atas Untuk yang Istilahnya yang kotornya ya Untuk yang kotor atau yang masih Banyak gabah itu nanti masuknya Ke elevator yang ketiga Elevator yang kedua Itu ini masih terlihat banyak gabah ya Dan dia masuk lagi Ke molen Ke mesin PK yang kedua Nanti dia ke giling lagi di molen yang kedua Sementara untuk yang Ini nih Untuk hasilnya seperti ini Memang terlihat masih banyak gabah Tapi keluarnya itu sangat besar ya Hampir 80-20 Antara PK dan gabah Nah ini untuk hasil yang bersihnya seperti ini Dari yang 12 lapis 0% gabah Sementara untuk yang Ayakan yang 12 lapis Yang 12 lapis yang di bawah Dia turunnya lagi Ke elevator yang ketiga Nah elevator yang ketiga Kesini Nah ini terlihat kan Masih ada banyak PK ya Tapi tidak usah khawatir Dia tidak akan masuk lagi ke Mesin PK Dia tidak akan masuk lagi ke Mesin molen Tapi dia langsung masuk ke Ayakan pertama Jadi tidak usah khawatir Akan banyak Beras patah Nah setelah itu Masuknya nanti Nah ini hasil dari Berasnya ya Tidak perlu dipress Si polisernya Karena memang Sudah 0% Tidak hanya membersihkan saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya